Setelah pun jangan diskip siapa nih disini yang udah masuk trimester 3 tapi ACnya belum keluar Kayaknya Bidan Linda akan memberikan tips supaya AC bisa lancar ke persalinan ya Bu Sebelumnya jangan lupa klik tanda plus disini ya Bu follow akun Bidan Linda Supaya Bidan Linda semakin smart bikin kontennya Terima kasih Nah Bu banyak banget nih ternyata yang mengeluh bahwa sebentar lagi mau lahiran Tapi ACnya belum keluar sama sekali Kenapa sih bisa seperti itu? Itu karena hormon kehamilannya lebih tinggi daripada hormon menyusui ya Bu Nah Bu nanti setelah melahirkan akan berbalik ya Bu Jadi hormon menyusui itu yang akan lebih tinggi saat setelah melahirkan Nah Bu begitu kehamilan Bunda berakhir maka secara otomatis hormon menyusui yaitu hormon protein akan diproduksi Nah Bu ada tips nih supaya saat Bunda melahirkan nanti ACnya itu bisa keluar dan Bunda bisa melakukan IMD Yaitu inisiasi menyusui di Nah Bu tentunya Bunda tidak perlu khawatir ya Bunda karena AC yang belum keluar itu bisa dipancing Yaitu dengan menggunakan Opsimam Opsimam ini adalah AC booster ya Bund Nah Bu Opsimam ini tentunya aman ya Bunda ketika dikonsumsi saat Bunda hamil Karena Opsimam ini mengandung 5 bahan alami ya Bunda yaitu ada daun torbangun, daun kelor, daun katuk, bubuk jinten, dan ekstrak fenurik Nah Bu tentunya kelima bahan alami ini sangat bagus untuk membantu memperlancar produksi AC Bunda Nah Bu tentunya AC booster ini bisa Bunda konsumsi ketika usia kehamilan Bunda sudah di atas 37 minggu ya Bunda Bunda bisa mengkonsumsi AC booster Opsimam ini 3 kali sehari 2 kapsul ya Bunda AC booster, AC berkualitas, bayi sehat dengan 5 kandungan nutrisi pelancar AC Jangan lupa check out di keranjang kuning ya Terima kasih